Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cahaya Indonesia 45. Video kali ini akan mengulas kembali cerita operasi pembebasan kapal sinar kudus yang disandera oleh perompak Somalia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya ditonton dulu video part satunya, agar tidak gagal paham. Terima kasih. Sebelum mengulas cerita ini, dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Kembali lagi ke kasus penyanderaan kapal sinar kudus. Bagi pemerintah Indonesia dan TNI, operasi pembebasan kali ini merupakan operasi jarak jauh pertama yang pernah dilakukan. Komando penuh ada di tangan Presiden, sedangkan komando operasi ada di tangan Panglima TNI. Di Somalia sendiri, sudah ada kesatuan-kesatuan keamanan lain yang sudah beroperasi, seperti Eropa Naval Force dari Uni Eropa, pasukan khusus dari PBB, kemudian dari NATO dengan Maritim Grup 2 yang dikepalai oleh seorang laksamana dari Belanda. Operasi penyelamatan yang dilakukan Indonesia ini, mau tak mau harus berkoordinasi dengan kesatuan-kesatuan itu, agar tidak timbul konflik yang tidak diinginkan. Kekuatan yang sudah ada mempunyai tantangan tersendiri, diantaranya, operasi-operasi di pantai-pantai yang menjadi basis perompakan tidak dapat dilakukan, karena menghindari korban nyawa manusia, yaitu nyawa korban sandera dan korban nyawa penduduk sipil. Laksma Taufik pertama-tama membuat kalkulasi bagaimana karakter orang-orang Somalia itu, daya tempur seperti apa yang harus dibangun. Ternyata, orang Somalia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga, bila rasa nasionalisme mereka tersinggung, bagi mereka tidak ada rasa takut sedikitpun untuk melakukan apa saja, termasuk bertempur mati-matian, tegas Laksma Taufik. Para perompak itu diperkirakan didukung oleh 70 persen penduduk pantai, sehingga menyulitkan operasi pembebasan. Sandera selalu dijadikan perisai hidup. Menurut cerita yang pernah didengar oleh Laksma Taufik, pernah terjadi pada kapal India yang mendekat untuk membebaskan sandera. Buru-buru nah koda kapal mendapat todongan senjata, sehingga melalui pengeras suara, nah koda kapal dipaksa meminta tentara yang mau menyelamatkan itu untuk menjauh. Tentu saja, tentara yang mau membebaskan itu kemudian mengurungkan niatnya agar sandera tidak menjadi korban. Setelah persiapan yang matang dan kalkulasi hitung-hitungan yang pas, akhirnya kapal sinar kudus berangkat pada tanggal 23 Maret tahun 2011, sehingga diperkirakan tanggal 10 April bahan bakar di kapal itu akan habis. Oleh karena itu, KRI Yosudarso dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma direncanakan tanggal 2 April sudah berada di Laut Arab. Ketika tanggal 29 Maret kapal sudah sampai di Kolombo, ternyata sinar kudus sudah lego jangkar 3 mil dari pantai Somalia sejak tanggal 25 Maret. Taufik sangat merasa percaya diri, karena operasi ini didukung oleh seluruh pasukan elit TNI dari tiga matra, seperti dari Denjaka, Sat 81, Gultor Kopassus, Batalion Inti Amfibi, Kopaska, dan Bravo 90, 4 Sea Riders, dan 2 kapal frigate. Pada saat mendekat ke perairan Somalia, dilaksanakan pengamatan permukaan dan udara yang dimulai dengan jarak 400 mil hingga jarak 20 mil dengan terus mengikuti perkembangan komunikasi radio dengan satuan-satuan lain dari mancanegara yang beroperasi di perairan itu. Karena kapal yang disandera banyak, tidak mudah menemukan sinar kudus. Pengintaian dan pengamatan dilakukan dengan cermat dan terus-menerus. Sesuai dengan petunjuk Presiden SBY, operasi penyelamatan baru bisa dilaksanakan bila tingkat keberhasilan dapat dicapai minimal 70%. Meskipun kapal sinar kudus sudah ditemukan, tetapi pasukan penyelamat belum tahu di mana sandera berada. Kapal masih merapat di garis pantai, sehingga bila operasi dijalankan akan menimbulkan masalah hukum tersendiri. Sambil menunggu momen yang pas, maka kapal bertolak ke Oman untuk membangun base camp, baik untuk logistik maupun bahan bakar yang dapat dianggap sebagai pangkalan aju. Atas sepertahanan di kota Riyad, kebetulan namanya Ahmad Riyad, yang bertugas untuk mengatur segala kelengkapan pangkalan itu, seperti logistik maupun penyediaan tenaga medis. Baru dua hari di kota itu, ada perintah dari Mabes TNI untuk membebaskan sandera sekarang. Dalam operasi militer tugas prajurit adalah membebaskan sandera, jadi tidak mengikuti pada tuntutan perompak untuk membayar uang tebusan. Tetapi sinar kudus adalah kapal niaga. Rupanya PT Samudera Indonesia telah melakukan negosiasi untuk pembebasan sandera. Salah satu anggota pembajak pernah menyatakan kepada kantor berita internasional, mereka telah membebaskan sinar kudus setelah menerima pembayaran uang tebusan 3 juta dolar. Menurut pembajak, seperti dikutip kantor berita itu, mereka sedang meninggalkan kapal dan sedang mempersiapkan pelayaran lain. Ketika berita pembebasan itu dikonfirmasi, ternyata masih ada para perompak di atas kapal, sehingga ABK belum bisa dikatakan bebas. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa setelah dibebaskan, kapal tidak disandera lagi oleh kelompok perompak yang lain. Perintah pembebasan itu harus ditunda, karena rupanya ada proses negoisasi yang lain oleh pemilik kapal. Sementara menunggu perintah pembebasan, Taufik diperintahkan untuk mengawal kapal Labobar yang mengangkut TKI ke jedah. Setelah tugas itu selesai, kemudian ada perintah melaksanakan pembebasan, penyelamatan kru, pengawalan ke tempat yang aman, dan melaksanakan penindakan sesuai pertimbangan taktis. Operasi yang dipimpin Taufik itu dapat disebut sebagai Temporary Independent Deployment, sehingga ia harus berkoordinasi dengan Eropa Naval Forces, yang kapal-kapalnya hadir di perairan itu. Ada kekhawatiran saat kapal sudah dibebaskan akan dibajak lagi. Perlu diketahui, paling tidak, ada empat kelompok perompak di Somalia. Tiga kelompok setuju pembebasan, dan satu kelompok menolak. Oleh karena itu, seiring dengan usaha lain yang dilakukan oleh pemilik sinar kudus, sudah saatnya operasi militer dijalankan. Rencananya kapal akan dibebaskan jam 14. KRI IOS dan KRI Halim Perdana Kusuma siap memantau perkembangan. Saat itu di samping kapal-kapal Indonesia, ada kapal Amerika dan satu kapal frigate dari Italia. Ketika helikopter pengintai diterbangkan mendekati pembajak, dapat diketahui bahwa di antara pembajak di dalam kapal, belum ada kesepakatan. Setelah ditunggu-tunggu, pembebasan tidak terjadi dari jam 15 waktu setempat sampai jam 20. Taufik makin yakin bahwa pembebasan harus dijalankan antara pukul 1 sampai 2 dini hari. Ternyata kapal melakukan lego jangkar untuk mendekati pantai Somalia dalam jarak 3 mil dari pantai. Dari para pembajak itu, rupanya ada orang angkatan lautnya, sehingga tahu hukum internasional untuk meredam upaya pembebasan. Oleh karena itu, Taufik memutuskan untuk mencegat kapal itu di kota Eil yang berjarak 10 mil arah utara perairan Somalia. Dari jarak 3 mil, helikopter disiapkan dengan dilengkapi senjata General Purpose Machine di sebelah kanan, dan di sebelah kiri disiapkan para sniper atau penembak Jitu menuju ke Sinar Kudus. Pada jarak aman, akhirnya pasukan TNI pun turun dan tiga perompak tertembak yang salah satunya memakai kaos milik mualim kapal Sinar Kudus. Dua di antaranya bernama Farah, dan Abdul Qadir yang dikenal paling galap. Semula, perompak itu akan ditangkap, tetapi ternyata mereka melawan dengan menembaki heli. Taufik pun memerintah dengan cukup satu kata, yaitu, sapu. Akhirnya semua perompak dapat ditewaskan. Kapal Sinar Kudus dapat diselamatkan. Di salah satu media dituliskan, cerita kesaksian salah satu ABK Sinar Kudus, Saya tugasnya di kamar mesin, jadi tidak tahu pasti. Tapi sempat melihat tiga perompak yang sebelumnya menembaki helikopter TNI Angkatan Laut, ditembak mati. Terima kasih, kalau Bapak tidak sabar, kami semua akan mati. Sinar Kudus pun melaju ke wilayah yang aman. Drama penyanderaan Sinar Kudus selama 61 hari, akhirnya berakhir. Keesokan harinya, kapal Sinar Kudus mengalami kendala, yaitu mesinnya mati, karena mesin pendingin tidak berjalan karena kehabisan air. Taufik pun memerintahkan KRI Yosudarso untuk memberikan 20 ton air, agar pendingin dapat berjalan kembali. Tanggal 4 Mei kapal Sinar Kudus sampai di pelabuhan Salalah Negara Oman. Untuk menjaga keamanan di kapal, ditempatkan tujuh orang pasukan. Ketika kapal berada pada jarak 100 mil dari Oman, tiba-tiba ada teriakan tanda bahaya dari kapal Uni Emirat Arab yang disergap kapal-kapal pembajak. Oleh karena itu, KRI Yosudarso berputar arah untuk menghalau para perompak itu. Tembak-menembak terjadi di kegelapan lautan. Tidak bisa dikonfirmasi berapa pembajak yang tewas sebelum mereka melarikan diri. Bagi para pembajak, hidup dan mati rupanya tidak menjadi masalah serius. Taufik menyaksikan, perompak yang tewas itu langsung dibuang ke laut oleh teman-temannya. Nyawa orang kok dianggap enteng saja, tegas Taufik yang mengaku melakukan sholat untuk para perompak yang tewas. Setelah kapal itu aman, barulah KRI Yosudarso kembali mengawal Sinar Kudus. Komandan pasukan NATO di wilayah itu menyatakan pujiannya kepada Taufik, kamu sungguh membuat perbedaan. Bagi laksamana Taufik, semua pengalaman itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup ini. Manusia ibaratnya hanyalah syariat yang dipenuhi marifat dari Allah. Keberhasilan pembebasan sandera dari pembajak Somalia adalah pembebasan dramatik yang boleh jadi akan menjadi model dan modus operandi bagi pembebasan sandera-sandera lain dari para perompak Somalia yang telah menjadi momok pelayaran dagang internasional selama beberapa dasawarsa. Kecermatan yang dilakukan oleh pasukan TNI di bawah komando laksma Taufik mungkin diteladani pasukan-pasukan penyelamat internasional. Kuncinya, menurut laksma Taufik, adalah menemukan momentum yang tepat, kalau terlalu cepat, dapat membahayakan pasukan, kalau terlalu lambat, dapat membahayakan para sandera. Selama ini pembebasan sandera berhenti di tingkat perundingan, dan memenuhi tuntutan pembajak. Sesuatu yang tidak memuaskan di kalangan prajurit manapun di dunia, karena mereka yakin bahwa cara militer akan bisa mengatasi persoalan perompak Somalia. Karena bagi prajurit, tugas tentara adalah perang dan menang. Dan pembebasan para sandera dari perompak Somalia yang dilakukan pasukan TNI, membuktikan itu tanpa satu nyawa pun yang menjadi korban di pihak TNI maupun sandera. Ternyata Satuan Tugas Merah Putih, sempat menyiapkan opsi khusus, yaitu menduduki pantai Somalia. Di pantai itu, bermukim ribuan perompak dan keluarganya. Kabarnya, opsi khusus ini juga disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Panglima Tertinggi TNI itu juga memerintahkan TNI menguasai pantai yang hanya berjarak 500-600 meter dari kampung para perompak itu. Pantai itu diduduki untuk mencegah bantuan dari darat, pada saat operasi pembebasan sinar kudus dilakukan, perintah Presiden itu diberikan saat membahas rencana operasi pembebasan sandera di Istana Cipanas, tanggal 16 April tahun 2011. Alvan yang juga ditunjuk sebagai Komandan Satgas Merah Putih ini beralasan, bahwa pantai tersebut memiliki posisi yang strategis untuk mencegah perompak mengerahkan bala bantuan saat kapal sinar kudus disergap pasukan TNI. Sebab, jarak kapal sinar kudus ketika Lego jangkar hanya sekitar 3,5 mil saja dari bibir pantai itu. Ini sangat dekat untuk mengerahkan bantuan, ujar Alvan kepada Tempo. Rencana menduduki kampung perompak di daratan ini, menurut Alvan, sudah mendapat restu dari pemerintah Somalia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael TNI juga membenarkan pemerintah Somalia telah memberi izin kepada pemerintah RI untuk menggelar operasi militer di wilayahnya. Benar, boleh menggelar kekuatan, kata Michael. Bahkan, kata dia, restu pemerintah Somalia untuk menggelar pasukan pembebasan sandera di wilayahnya telah dituangkan dalam sebuah resolusi perserikatan bangsa-bangsa. Guna mendukung rencana menduduki pantai Somalia itulah, dua kapal fregat yang diberangkatkan ke perairan Somalia, juga membawa lima buah tank BNP-3F milik Korks Marinir TNIAL. Selain tank, Satgas Pembebasan Sandera juga membawa sejumlah artileri lain. Semuanya peralatan berat, kata Komandan Detasemen Jala Mengkara Marinir TNIAL, Kolonel Suhartono, pemimpin operasi militer di lapangan. Perintah menduduki basis para perompak ini secara gamblang dituangkan dalam tugas pokok Satgas Pembebasan Sandera yang disetujui Presiden. Kembali lagi ke cerita bagaimana nasib para ABK yang telah dibebaskan. Setelah dibebaskan dari perompak Somalia, 20 anak buah kapal MV Sinar Kudus dilaporkan sudah kembali ke tanah air dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka disambut dengan sukacita oleh keluarga yang sudah menunggu di bandara, dan difasilitasi oleh PT Samudera Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!